Oke, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan channel AXIS Electronic Service Oke, kali ini saya akan mengasih tahu bagaimana caranya agar sebuah set top box ini bisa digunakan untuk internet, untuk menggunakan untuk YouTube dan lain sebagainya bisa menonton apa saja atau aplikasi yang sudah tersedia di sebuah set top box yang telah tersedia seperti ini ya ada YouTube, TikTok, dan lain sebagainya bagaimana caranya? yang pertama yang perlu pahami adalah sebuah remote-nya ini adalah tombol yang saya tunjuk ini, tombol navigasi untuk atas bawah kanan kiri ya Anda bisa menggunakan itu untuk menggeser-geser ke bagian mana yang Anda pilih ya bisa digeser-geser sesuai keinginan yang kedua yang perlu kita siapkan adalah dokler YP ini terjual terpisah, silakan Anda membelinya untuk dipasangkan di sebuah set top box Anda dengan harga tentunya dengan harga yang sangat berjangkau Anda sudah bisa-bisa menikmati tayangan YouTube dan lain sebagainya yang ada di aplikasi sebuah set top box oke, yang pertama-tama yang penting adalah kita pahami dulu cara kerja remote dan cara menggunakan remote tentunya ya ini nampaknya belum terkoneksi dengan Wifi dikarenakan dokler Wifi-nya belum terpasang nah, pertama-tama kita pasang dulu sebuah dokler Wifi-nya kita colokkan begini sampai terhubung disitu tertulis perangkat Wifi terkoneksi setelah perangkat Wifi terkoneksi dan terhubung silakan di tekan remote-nya adalah bagian menu dan digeser-geser ke bagian jaringan ya bawah itu yang saya tunjuk di tekan lalu dipilih OK di tekan OK disitu ada konfigurasi kita tekan OK untuk mencari jaringan Wifi yang telah tersedia di sekitar Anda atau Wifi Anda sendiri bisa dipilih Wifi mana yang Anda gunakan yang telah masuk ke perangkat tersebut untuk yang bisa dipilih dan bisa digeser-geser mana yang Anda pilih contohnya ini saya pilih satu Wifi dan lalu di tekan OK untuk memasukkan kata sandinya ya setelah di tekan OK disini sudah muncul ada huruf dan angka Anda bisa memasukkannya dengan menggeser satu huruf atau satu angka oke 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 gitu ya satu huruf satu angka bisa dipilih password Anda seperti apa satu persatu oke contohnya ini saya passwordnya 123 jadi ya satu oke dua oke begitu ya sampai ke ketemu password yang setelah ditentukan setelah cukup Anda tekan remote yang berwarna biru atau timer itu ya kita tekan untuk menegaskan lalu geser pilih tekan geser ke link dan ditekan tombol OK nya nah tunggu sebentar karena disini muncul ada signal Wifi yang belum subscribe saya ingatkan untuk subscribe dulu sambil menunggu Wifi nya terhubung ya di layar tampaknya itu ada simbol-simbol rantai ya ada rantai putus dan rantai yang terhubung itu namanya sudah terhubung ya berarti salah satu Wifi sudah terhubung karena ada simbol rantai yang sudah terhubung kalau sudah terhubung begini ya seperti ini contohnya ada gambar rantai ya yang lainnya terputus yang satu sudah terhubung berarti menandakan Wifi nya sudah terhubung atau terkoneksi dengan baik setelah terhubung setelah terhubung dan terkoneksi dengan benar kita tekan menu eh kita tekan keluar ya kita tekan keluar dulu kembali ke menu lalu kita contoh saja ini saya geser-geser ke YouTube untuk lebih mudahnya kita tunggu loading dan setelah menunggu loading dan sekarang sudah muncul tayangan YouTube yang sudah tampil di layar televisi anda anda bisa memilihnya tampilan-tampilan YouTube yang anda akan anda pilih lalu misalkan salah satu kita tekan dengan menekan OK atau Enter disitu sudah muncul tampilan YouTube dengan layar penuh kayak kita menonton TV dengan gambar yang berkualitas HD tentunya oke demikian caranya nah bagaimana caranya anda disini ditampilkan tersugukan berbagai ada top populer FIFA TV dan lain-lain sebagainya bisa anda memilihnya dan menggeser ke kiri ya bisa anda geser-geser anda inginnya maunya mau memutar apa anda bisa dipilih di bagian yang ini mau muter musik film sport atau lain sebagainya nah bagaimana caranya disitu di layar ada tampilan warna kuning hijau dan merah dan bagaimana caranya jika anda ingin mengisi sesuatu di kolom pencarian nah disini sudah tersedia warna kuning merah warna kuning hijau dan merah kita tekan merah ya untuk mencari sesuatu kita tekan tombol merah yang ada di remote misalkan kita mau mengetik atau mencari sesuatu musik atau channel atau apa saja yang anda inginkan bisa tekan tombol merah yang ada di remote untuk melakukan pencarian kita tunggu saja kita tekan setelah kita tekan tombol merah disini kita masuk ke mode pencarian kembali lagi caranya dengan mengetik huruf atau angka sesuai channel atau tampilan yang anda inginkan judul lagu atau channel yang anda inginkan saya kasih contoh seperti ini dan bisa anda menekan ini adalah tombol sepasi atau bisa anda menekan langsung di remote dengan menggunakan tombol sepasi yang warna kuning yang ada di remote itu sepasi pilih huruf angka kita tekan satu oke satu oke begitu ya kita tekan oke kita tekan oke sampai membentuk sebuah tulisan yang anda inginkan oke sudah ketemu channel yang saya ingin saya tunjukkan ya channel saya sendiri tentunya ya kita tekan tombol yang di remote adalah tombol play ya yang atasnya merah itu setelah menunggu loading dan sudah ditemukan channelnya anda bisa menekan misalkan enter atau oke di salah satu tampilan channel atau yang anda inginkan tersebut ya tombol enter atau oke kita tunggu loading dan sudah tampil langsung dengan layar penuh begitu mudah caranya bisa anda praktekan kalau anda ingin menggunakan sebuah doblew pada sebuah setebok oke demikian terima kasih atas kunjungannya terima kasih atas oke botol putol